Deddy Corbusier pasang badan belain Fuji terkait sindirannya ke Tubagus menuai hujatan dari warganet. Pasalnya menurut Deddy Corbusier sindiran Fuji Utami alias Fuji itu wajar yang tak berlebihan dari kesedihan yang dialami oleh Fuji beberapa waktu silam. Seperti yang kita ketahui selebgram Fujianti Utami alias Fuji memilih untuk menutup kolom komentar akun Instagram pribadinya. Usai panen hujatan gegara menyindir Tubagus Jodi yang baru bebas dari penjara. Sindiran itu ditulis oleh Fuji di kolom komentar unggahan Tubagus Jodi yang membagikan potret dirinya berziarah ke makam kakak dan kakak iparnya Fuji, Vanessa Angel dan Bibi Andrian Shah. Tubagus Jodi merupakan sopir yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Andrian Shah di Ruas Tol Jombang, Jawa Timur pada 4 November 2021. Pria yang akrab di Sapa Jodi itu telah menjalani hukuman 2,5 tahun penjara. Hukuman itu lebih cepat dibandingkan putusan hakim yaitu 5 tahun. Enak ya 2,5 tahun, gala kehilangan orang tuanya seumur hidup, itulis Fuji di kolom komentar Instagram Tubagus Jodi. Dikarenakan kolom komentar Instagram Fuji dimatikan, alhasil netizen pun ramai-ramai menandai akun Fuji di kolom komentar unggahan Tubagus Jodi. Banyak netizen yang merasa heran dengan Fuji yang belum ikhlas memaafkan Jodi meski ia sudah menjalani hukuman. Alhasil netizen pun malah membanding-bandingkan hidup Fuji dan keluarga yang kini jauh lebih baik dan mendapatkan ketenaran. Fuji bahkan bisa sampai membeli rumah dengan harga miliaran. Fuji Underskoran takut dihujat, langsung of the comment-nya hahaha, kata Chai. Fuji Underskoran lo enak ditinggalin dapat harta banyak sekarang. Jodi udah ngejalanin hukuman dia gak dapet apa-apa. Jangan gitulah gak ada yang mau sama semua yang sudah terjadi semua itu sudah takdir. Coba terima, tambah hezet. Lemah mental, almayang yang sering dihujat aja gak pernah tuh nutup komen, ujar sen. Fuji Underskoran lo juga dapat untungkan Fuji. Berkat musibah itu loh sekeluarga jadi kaya dan terkenal, timpal eri. Selain itu Fuji Anti Utami alias Fuji mendadak hilang dari media sosial usai Tuh Bagus Jodi sopir maut penyebab kecelakaan Vanessa Angel dan BDR Diansyah dibebaskan secara bersyarat baru-baru ini. Fuji sempat mengaku belum ikhlas karena Tuh Bagus Jodi baru menjalani 2,5 tahun penjara dari vonis hukuman 5 tahun yang harus ia terima. Hal ini terlihat dari postingan di konten eksklusif Instagramnya belum lama ini. Fuji memperlihatkan jika sang mama, Dewi Zuryati memberitahunya mengenai Tuh Bagus Jodi yang baru saja dibebaskan secara bersyarat. Oh iya Tee, mama mau cerita. Kalau Jodi udah keluar dari penjara, tulis ibu 4 anak tersebut seperti suara.com kutip dari akun TikTok eksklusif underscore cipel underscore gengbah. Bukan cuma menghilang, Fuji bahkan menutup kolom komentar di Instagramnya. Hal tersebut memang dilakukan sebab banyak netizen yang tidak sependapat dengan wanita 21 tahun tersebut. Menurut mereka, Tuh Bagus Jodi sudah menjalani hukuman tanpa pembelaan dan datang ke makam bahkan rumah keluarga Vanessa Angel dan BDR Diansyah untuk meminta maaf. Sikap Fuji yang mendadam menghilang dari media sosial pun menimbulkan banyak kritikan dari netizen. Terima kasih telah menonton!